Lembaga think tank Australia, Lowy Institute, menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam. Dan Indonesia termasuk satu dari enam negara Asia yang mengalami kenaikan komprehensif power. Tapi kemudian ada yang bilang, memang kenapa dengan International Trust yang tinggi, rakyat yang makannya nasi. International Trust enggak bisa dimakan. Ya, memang enggak bisa. Sama seperti jalan tol, enggak bisa dimakan. Nah, ini contoh menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif. Tapi enggak apa-apa. Saya malah senang memang harus ada yang begini-begini, supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton dunia ini. Bapak-Ibu yang saya muliakan, dengan International Trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui. Kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar, sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi. Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya, dan belum tentu akan kembali memilikinya.